Halo semua, kembali lagi di Electronic Tutorial Info Teknologi. Di video kali ini, kita akan membahas-bahas smartphone dari Aner, yaitu Aner V20. Sebelum kalian menanjutkan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Cetak like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang teknologi zaman now. Aner mengeluarkan sebuah smartphone yang mempunyai resolusi kamera besar, dan memiliki penempatan kamera dan bentuk kamera yang unik. Smartphone ini menggunakan prosesor yang kencang. Mungkin smartphone ini adalah pesaing dari Samsung Galaxy A8s. Yang akan dikeluarkan oleh Samsung. Untuk bagian desainnya. Di bagian belakangnya, berbahan kaca, bermotif V, atau panah ke bawah. Di bagian belakangnya ini, ada kamera yang punya resolusi kamera yang besar. Serta ada TOF 3D kamera. Semuanya itu, ditempatkan di pojok kiri atas smartphone. Di bagian belakangnya, juga ada sensor fingerprint. Untuk bagian belakangnya, di bagian belakangnya ini, ada satu kamera yang sangat unik. Aner menyebutnya, kamera in display. Kameranya ini berbentuk seperti tompel yang ada di layar. Smartphone ini memiliki bezel yang cukup kecil. Mari kita bahas, ke spesifikasinya. Tapi, sebelum ke spesifikasi, Electro punya pesan dibuat kalian. Simak tayangan berikut ini. Oh iya guys, udah pada tau belum, kalau Electro Tutorial sudah mengadakan giveaway. Mari cari ikutannya. Yuk, cek Instagram at electu.official. Dan jangan lupa di follow juga ya, supaya kalian tau update terbaru tentang giveaway-nya. Ayo, bulan ikutan, jangan sampai kelewatan. Dan jangan lupa, share juga informasi ini ke teman-teman kalian. Supaya, teman-teman kalian tau, informasi tentang giveaway-nya. Mari kita berlanjut ke spesifikasinya. Kita mulai dari layarnya. Smartphone ini menggunakan tipe layar EPS LCD. Layarnya berukuran 6,3 inch. Smartphone ini memiliki resolusi layar 1080 x 2340 pixel. Respekt rasio 19,5 x 9. Layarnya memiliki kerapatan 409 ppi. Untuk bagian bodi, smartphone ini memiliki panjang 156,9 mm. Dengan lebar 75,4 mm. Smartphone ini memiliki tebal 8,1 mm. Honor Vue 20 memiliki berat 180 gram. Untuk bagian SIM card, smartphone ini sudah menggunakan hybrid dual SIM. Untuk jeroannya, smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 9.0 Pie. Dengan menggunakan Magic UI 2.0. Smartphone ini juga didukung dengan GPU Turbo 2.0. Smartphone ini menggunakan chipset E-Silicon Kirin 980 dengan 7 nm. CPU-nya menggunakan octa-core berkesempatan 2 x 2,6 GHz Cortex A76 dan 2 x 1,92 GHz Cortex A76 serta 4 x 1,8 GHz Cortex A55. Smartphone ini menggunakan GPU Mali-G76 MP10. Untuk bagian memori, smartphone ini ada 2 pilihan RAM, yaitu 6 GB dan 8 GB. Untuk penyebar internal, smartphone ini punya 2 pilihan, yaitu 128 GB dan 256 GB. Smartphone ini juga bisa ditambahkan dengan memori eksternal, yaitu menggunakan nano-memori hingga berkapasitas 256 GB. Untuk baterainya, smartphone ini berkapasitas baterai 4000 mAh dengan teknologi Fast Battery Charging 5V 4,5A 22,5W. Smartphone ini dikontrol, yaitu 현재 4GB dan 8GB. Untuk bagian kamera, kamera belakangnya beresolusi 48MP, kamera belakangnya ini menggunakan sensor Sony IMX586, di bagian belakangnya juga ada kamera COF 3D stereo camera. Untuk merekam video, kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 2160p dengan 30fps, serta juga bisa merekam video dengan resolusi 1080p dengan 30fps. Kameranya ini menggunakan teknologi IA Vision, serta ada juga teknologi Super Night View, dan juga AIS untuk menstabilkan kamera saat merekam video. Untuk kamera depannya, kamera depannya ini beresolusi 25MP, berrepertur f1.2. Kamera depannya ini bisa merekam video hingga resolusi 1080p dengan 30fps. Untuk konektivitas dan port, konektivitasnya didukung dengan Wi-Fi 802.11, dan juga Bluetooth 5.0, serta GPS dengan IGPS. Smartphone ini juga didukung dengan NFC, dan juga didukung dengan infrared. Untuk bagian port-nya, smartphone ini sudah memakai USB Type-C, dan juga didukung dengan port jack audio 3.5mm. Untuk sensornya, smartphone ini didukung dengan sensor fingerprint yang ada di bodi belakang smartphone, dan juga accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Untuk harganya, Saat video ini dipublish, smartphone ini belum diluncurkan di Indonesia, namun sudah diluncurkan di Cina. Namun, untuk pasar global, smartphone ini akan disebar sekitar awal 2019. Untuk harganya sendiri, yang berkapasitas RAM 6GB, dengan penyebaran internal 128GB. Kalau di Cina, harganya sekitar 2.999.000, atau jika dikursi kartu rupiah, harganya kurang lebih sekitar 6.300.000 rupiah. Untuk pilihan tertinggi, yaitu berkapasitas RAM 8GB, dengan penyebaran internal 128GB. Kalau di Cina, harganya kurang lebih sekitar 7.400.000 rupiah. Untuk pilihan tertinggi, yaitu berkapasitas RAM 8GB, dengan penyebaran internal 256GB. Kalau di Cina, harganya kurang lebih sekitar 3.999.000 rupiah, atau jika dikursi kartu rupiah, harganya kurang lebih sekitar 8.400.000 rupiah. Untuk harga lengkapnya, cik di kolom deskripsi. Sekian elektronik tutorial infoteknologi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di elektronik tutorial infoteknologi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.